Masya Allah Contohnya, dulu diceritakan wali putih Habib Abdullah bin Moksin Ketika nabi kumpul-kumpulnya macam seperti ini nih Tau-tau Habib Abdullah bin Moksin keramatin Tenggogod keluar dari halaman seperti ini Lalu menggambarkan satu orang Dua orang tua lain apa? Dua, dua, memonggok Menyuk duduk, lalu cium tangan, lalu minta doa Lalu lagi kembali Habib Abdullah bin Moksin Lalu ditanya, ya Habib Abdullah Apa yang kau lakukan? Tiba-tiba kau keluar, kau temui satu orang tua yang cium kau minta doa Lalu Habib Abdullah bin Moksin katakan Apakah itu tahu? Manhuat siapa itu orang? Berang, ma'arah Anda nggak tahu siapa ini? Itu tahu Itu adalah Habib Abdullah bin Moksin Hal ini Salah Langsung kecuali, udah nggak ada Nah, itulah orang yang sifat hatinya selalu sama Allah subhanahu wa ta'ala Hatinya yang berdekatan diri ini sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi gantung, nggak apa namanya? Nggak gampang Allah kalau udah Allah sayang sama Furan dan Furan, jadi Nggak mungkin enggak Tergantung cita dekat sama Allah Cita dekat sama orang Kalau kita kasih makan, kasih ini, ini orang sayang sama ini? Cita sama ini? Ini ada sesuatu Begitu Allah Kalau hamba dekat-dekat, saking dekat-dekatnya kata Allah Lalu wate Wate Nah, tapi itu butuh perjuangan Perjuangan Tujuan kita ini cuma kayak sujud sama Allah Tujuan hidup kita ini cuma kembali kepada Allah Nabi Muhammad Dapat, menjadi dakwah Suar Kasih tahu semua umat tidak lain supaya kembali Kita ini tidak tergolong kan orang-orang kapit Pekadaran itu bersyukur Ada Majlis Talim Ada Nur Mustafa Ada guru yang ajar yang kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu aja yang bisa Halim sampaikan, Insyaallah tahun atau minggu depan saya akan membacakan kitab Anggidatul Awal Madiruah Jadi satu per satu, nah ini sedikit faedah bermanfaat dibandingkan kepada tak ada ilmunya Jadi Insyaallah karena ini mengetahui Anggidatul Awal Saya udah bicara dari Mustafa, Insyaallah minggu depan untuk memberi matang Anggidatul Awal Berarti Anggidatul Awal itu adalah Tauhid tentang masalah sifat-sifat malaikat, sifat-sifat para Ambiya Sifat-sifatnya Allah SWT nanti akan dibahas tentang Tauhid kita kepada Allah SWT Jadi kita ini enggak harus ibadah, enggak Kita harus yakin sama Allah SWT Atau kerja tapi kita lukit kita tidak Jadi dua-duanya, ikhtiar sama ibadah mesti berbala Insyaallah kalau saya sehat, kita bisa menutup ilmu kembali Dan Insyaallah saya akan terus rutin setiap malam gemis Yang di temannya adalah Abu Hassan Ya, walaupun asalnya berdua deh Barang-barang duluan atau beliau duluan Pasti kalau Habib Mustafa sehat, beliau hadir Walaupun enggak saya istiqomah Akan terus istiqomah di malam gemis Mendakwa, memberikan ilmu kepada Atung Mengenangkan kalimat Allah SWT Terus membangkitkan kalimat Kalimat yang membawa kalimat Allah SWT Ya, khususnya di zaman sekarang nih Banyak media, banyak elektronik dan lain sebagainya Yang bisa merusak apa? Akhidat Ya, jangan contohin orang-orang kabir Jadi kadang-kadang kita paham tau tapi kita kerjain Nah itulah Nah, istri iman kita kurang, kita punya iman Artinya bagaimana, babe? Kita mengidolain selain Nabi Muhammad SAW Ya, artis-artis Ya, apalagi yang upload Apa namanya, follow-follow artis Semakin yang terfollow tuh Artis-artis yang tak berguna Nanti hari-hari belum minta bantu sama dia Karena dia waktu itu akan dapat syamaat Dari Allah SWT Alah khususnya dari Nabi Muhammad SAW Yang bisa mendapatkan syamaat Pertolongan di hari kiamat Itu ada dua orang Yang pertama, asyeh Guru Guru inti Ulama Masuk ulama Para ulama Itu yang bisa ngaji syafaat Manti di hari kiamat Yang kedua Adalah Para Ambiya Ya, para Ambiya Yang bisa kasih syafaat Untuk Para ulama Masuk para guru-guru Itu Yang bisa Selain itu Ya 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 Hanya Semakin inti Cinta Untuk Ya 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 Bismillah Amin 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 Dia merasa kurang yakin Nah di dalam hatinya Akhirnya dia keluarkan Dari Apa yang diistimewahkan Terhadap gurunya Maka orang tersebut Akan mendapatkan Dari Allah Dosa Langkah-langkah-langkah Akan mendapatkan Dosa dari Allah Walaupun dia berlain terlindung Dengan wali pun sekalian Maka tidak akan mendapatkan Hidayah taufi dari Allah Ya Hati-hati jangan Kita dibadis talib Cuma sekedar duduk dibadis talib Ambil ilmunya Ambalin ilmunya Ya Insya Allah Apa yang di ucapkan Gurunya Gurwadud Insya Allah Itu menjadi Beneran cahaya Bukan di dunia Insya Allah Kalau itu yakin Hidupnya Allah Berkah Dari dindingan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu saja yang saya bisa sampaikan Ketemang itu Jangan menjadi Bungi akan Berhadap ulama Ya Bungi akan Bungi akan Bungi akan